DBS Asian Insights Ini pertama memang di luar dugaan Dan di luar dugaan biasanya menciptakan ketidakpastian Dan kalau kita lihat memang ketidakpastian telah terjadi Banyak sekarang ini perusahaan-perusahaan Baik itu perusahaan di sektor real, perusahaan di pasar keuangan Yang menghitung ulang dampak dari keluarnya Brexit Pertama banyak perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadikan Inggris atau London Sebagai basis untuk operasi mereka di Eropa Nah tentunya ketika Inggris keluar dari Eropa Ini akan menghapuskan hak-hak istimewa Inggris yang selama ini menjadi bagian dari Uni Eropa Misalnya saja ekspor, nanti ekspor Inggris ke Eropa tentunya akan diperlakukan sama Seperti negara-negara yang tidak tergabung dalam Uni Eropa Nah banyak suara-suara perusahaan-perusahaan otomotif, kemudian elektronik Bahkan perusahaan-perusahaan di jasa keuangan seperti JP Morgan Yang sudah menyampaikan keinginan untuk memindahkan markasnya dari London Dari Inggris ke Uni Eropa, itu yang pertama Yang kedua tentunya ketidakpastian ini menambah deretan list dari sumber ketidakpastian di ekonomi global Dan IMF baru-baru kali ini mendowngrade pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,1% Ini juga dampak dari bagaimana IMF melihat dan merespons dampak dari ketidakpastian akibat keluarnya Brexit Oke Pak, tapi sebenarnya bisakah peristiwa Brexit ini membawakan sesuatu yang positif? Entah untuk Inggris atau untuk Eropa? Ya, ada sisi positifnya juga tentunya menjadi keanggotaan Uni Eropa Mereka akan punya konsekuensi membayar iuran dan sebagainya Tetapi di sisi lain ada subsidi yang diberikan oleh Uni Eropa ke Inggris yang juga akan terhapuskan Begitu ya Inggris memang anggota yang unik ya di Uni Eropa Selama ini mereka juga tidak terlalu full untuk masuk ke Uni Eropa Pertama mata uang mereka masih menggunakan ponseling, tidak menggunakan euro Kemudian sejumlah kebijakan dan polisi juga terlepas dari Uni Eropa Tetapi menurut saya total sum dari keseluruhan agregat itu masih banyak kerugian ya Ketika Inggris keluar dari Eropa, baik untuk Inggris maupun untuk Eropa Nah mungkin lebih dekat daripada kita, dampaknya sendiri untuk Indonesia ini kira-kira apa? Mungkin dari jangka waktu pendek dan juga di jangka waktu panjang Memang periode sekarang ini adalah periode adjustment Dari dampak pertama, shock munculnya ketidakpastian akibat keluarnya Inggris dari Uni Eropa Dan dunia tidak hanya Indonesia sedang adjustment ya Baik di pasar keuangan, pasar modal, kemudian di produk-produk jasa keuangan lainnya Tetapi kalau kita lihat secara teoritis memang ada beberapa transmisi Satu transmisi dari pasar keuangan dunia, dua transmisi dari sektor perdagangan, dan yang ketiga transmisi dari investasi Nah untungnya tiga-tiganya kita relatif tidak terkait langsung dengan Inggris Ekspor kita ke Inggris hanya sekitar 1% dari total ekspor Indonesia Kemudian juga investasi Inggris penanaman modal asing Inggris ke Indonesia itu rata-rata di bawah 10% Dan agak berbeda misalnya dengan Tiongkok, berbeda dengan India Yang memiliki exposure baik perdagangan dan investasi yang cukup besar ke Inggris maupun inbound dari Inggris ke negara mereka Jadi menurut saya relatif dampaknya tidak terlalu besar seperti yang dirasakan oleh negara-negara lain Nah yang menarik Pak Fis adalah kenyataan bahwa setelah adanya Brexit ini Justru adanya dana asing yang masuk ke Indonesia entah di pasar saham atau pasar obligasi itu jumlahnya fantastik sekali Apakah ini emang ada sangkutannya dengan Brexit? Ya pertama memang seperti yang saya sampaikan tadi ini adalah periode pertama adjustment Setelah banyak investor dunia yang tiba-tiba kehilangan marginnya Akibat dropnya ponsterling, akibat jatuhnya pasar modal di sejumlah negara Dan mereka sekarang mencoba untuk recovery Mencari negara-negara yang memiliki return yang tinggi Dan Indonesia memang kita memiliki margin yang lumayan tinggi Itu yang pertama Yang kedua sejumlah negara juga masih menerapkan negative interest rate Eropa, kemudian Jepang, sejumlah negara di Skandinavia Tentunya ini tidak nyaman buat investor untuk menanamkan dananya Dan Indonesia bagaimanapun kita masih tumbuh tahun lalu 4,67% Kemudian tahun ini relatif kita lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu Fundamental ekonomi kita juga terjaga Daya beli masyarakat kita juga terjaga Rasanya kita menawarkan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain Baik itu untuk yield di obligasi, kemudian di pasar modal Memang ada beberapa tekanan terhadap profitabilitas perusahaan-perusahaan Di tahun 2015 yang ini juga menciptakan sentimen agak negatif di pasar modal kita Tetapi ketika melihat tren pertumbuhan ekonomi kita relatif lebih tinggi Saya rasa confidence itu sudah kembali lagi Pak Fis, tapi apakah aliran dana asing ini hanya sementara atau bagaimana ini? Apakah ini berkah atau sesuatu yang perlu kita waspadai? Tentunya tetap harus kita waspadai Pertama tugas kita adalah menjaga fundamental ekonomi kita terjaga Karena kita tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi Polisi apa yang diambil oleh The Fed Polisi apa yang diambil oleh Bank Sentral Eropa Bank of Japan, People Bank of China Fundamental ekonomi kita harus tetap dijaga karena itu adalah underlying kita Yang kedua, dengan adanya Brexit ini tentunya membuat otoritas moneter di negara-negara yang tadi saya sebutkan Memang agak sedikit nervous The Fed rasanya tidak akan menaikkan suguh bunga dalam waktu dekat ini Mereka akan masih melihat bagaimana dunia merespons dan mencerna Apa namanya, akibat dari Brexit ini Dan jangan lupa juga, pembahasan keluarnya Inggris dari Eropa itu membutuhkan waktu 2 tahun Lisbon Treaty memang menyatakan ada jangka waktu kira-kira 2 tahun yang disediakan Ketika ada anggotanya keluar dari Uni Eropa Dan dalam pembahasan ini juga tentunya dunia akan melihat bagaimana negosiasi antara Inggris dan Uni Eropa Ini juga menciptakan ketidakpastian Jadi intinya kita harus tetap waspada tentang adanya guncangan di pasar finansial Terima kasih Prof. Firmansah Terima kasih Igniting Possibilities with DBS Asian Insights Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih